Sederalun, bangunan ini adalah Sapo Belen atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah besar. Arsitekturnya mengkombinasikan perkawinan antarbudaya yang mendiami Kabupaten Aceh Singkil. Interior rumah yang berlokasi di desa Pulau Saro ini didominasi khas etnik Singkil, seperti kuali besi berukuran besar yang ditempatkan di bagian depan. Kemudian ada juga lesung serta kukur kelapa tradisional. Salah satu benda lainnya yang cukup mencolok adalah berangkas besi buatan Jerman yang usianya diperkirakan mencapai ratusan tahun. Ini sisa kejayaan Singkil lama. Setiap bulannya ada belasan wisatawan, umumnya dari benua Eropa, yang berkunjung ke Singkil dan menginap di Sapo Belen. Pengelola juga menempatkan ribuan buku sebagai sajian lain bagi tamunya. Untuk membangun Sapo Belen ini adalah dalam rangka tidak lain adalah bagaimana memanjukan para wisata Aceh Singkil secara keseluruhan. Makanya rumah yang bernama Sapo Belen Lodge of Knowledge ini saya bangun sedemikian rupa yang bisa menarik minat wisataan asing untuk menginap di penginapan ini. Kalau dari segi bentuk, rumah ini adalah perpaduan antar etnis. Ada, tapi utamanya ada suku Singkil. Tapi dari Singkil interior adalah mayoritas interior orang Singkil. Baik dari hulu Sungai Soraya sampai ke pesisir. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.